Seorang tenaga kerja Indonesia asal desa Dumeling, Wanasari, Kebupaten Berbes, Jawa Tengah tewas di Malaysia saat bekerja di sebuah proyek Rabu lalu. Keluarga korban menerima kabar duka tersebut dari majikannya yang memberitahu melalui telepon. Suasana duka menyelimuti keluarga Sukma Aziz, TKI yang tewas akibat kecelakaan kerja di Malaysia. Wakroni dan kursi, orang tua dari Sukma Aziz tampak masih syok dan sering tak sadarkan diri. Keluarga dan kerabat lainnya juga tak kuasa menahan kesedihan. Al-Muawiyah, adik korban menuturkan kabar duka yang menimpa kakaknya ini diterima langsung dari sang majikan melalui sambungan telepon. Dari keterangan majikan tersebut diperoleh informasi bahwa Aziz meninggal akibat kecelakaan saat bekerja di sebuah proyek. Dianya lagi kerja dalam keadaan kerja di atas atap. Dianya mau melangkah dikiranya itu deket, tau-tau jauh. Jatuh kepleset, kepalanya dulu yang nuncep ke asfal. Terus langsung dibawa ke rumah sakit. Langsung dibawa ke rumah sakit, kritis. Udah setelah itu dokternya mengatakan katanya dan nyut jantungnya gak jalan, katanya gak ada harapan. Aziz sempat ditangani tim medis, namun kondisinya memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Keluarga berharap jenazah korban dapat segera dipulangkan dari Malaysia untuk dimakamkan di kampung halamannya. Keluarga juga berharap agar seluruh gaji dan asuransi korban dipenuhi sesuai haknya. Kabar terakhir, jenazah Aziz saat ini sudah diterbangkan dari Malaysia menuju Jakarta. Setelah transit di Jakarta, selanjutnya diterbangkan menuju Semarang untuk diambil oleh keluarga. Imam Suripto, Brebes